Al-Fatihah Yang memastikan ada di mana posisinya Yang sepembacaan saya Tentang orang tua Nabi SAW Baik Bunda Aminah Dan juga Abdullah bin Abdulmut Talib Nama aslinya Syaibah bin Hashim dan seterusnya Maka ada di mana posisi mereka Para ulama ternyata berbeda pendapat Saya temukan paling tidak ada tiga kelompok Kelompok yang pertama yang memastikan ada di neraka Yaitu seperti Imam An-Nawawi Seperti Imam Al-Bayhaqi Ini pakar hadith mereka Karena ada hadith dari Nabi SAW Yaitu dari jalurnya Anas dan jalurnya Abu Hurairah Yang satu tentang ayah Nabi Yang satu tentang ibunda Nabi SAW Contoh misalkan Anas bin Malik menceritakan Datang seseorang kepada Nabi SAW Menanyakan tentang ayina Abi Dimana posisi ayahku Kelak nanti di akhirat Maka Nabi SAW mengatakan Finar dengan tegas di neraka Kemudian dia itu berlalu Kesel dengan jawaban Nabi Kemudian Nabi panggil lagi kamu kesini Nabi sampaikan Kamu harus tahu Bapak kamu dan bapakku di neraka Kalau kita lihat terjemahan yang demikian Demikian juga hadith yang satu lagi Menceritakan Nabi sedang berada di kuburannya ibu beliau Bunda Aminah Dan disitu Nabi Fabaka menangis Waabaka manhaullah Dan membuat nangis para sahabat yang ada di sekitar beliau Kemudian Nabi bersabda begini Aku meminta izin kepada Allah SWT Untuk meminta ampunan Atau aku memohon ampunan untuk ibuku Tapi Allah tidak mengizinkan aku Kemudian apa Namun aku meminta izin Untuk bersiarah ke maqamnya Maka Allah mengizinkan aku Nah bunyi hadithnya kan Nabi mintakan ampunan Untuk siapa? Ibu beliau Tapi tidak diizinkan oleh Nabi Oleh Allah SWT Maka dengan dua hadith ini Imam Andawawi dan Imam Bayi Hakim mengatakan Ada di neraka Tapi ada juga Ulama Ibn Kathir contohnya Ibn Kathir yang mengatakan Bahwasannya Tidak di neraka Memastikan tidak di neraka Tapi dikatakan Keduanya insya Allah selamat Artinya golongan-golongan yang diselamatkan Dan akan kita sebutkan dalil mereka Contoh mereka mengatakan Dalam surah Al-Azhab itu ada Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya Jadi Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat Kata Ibn Al-Arabi Tidak ada sesuatu yang lebih menyakiti Nabi SAW Dibandingkan Pernyataan bahwasannya Orang tua Nabi itu di neraka Satu kata Mereka Kemudian yang berikutnya Hadis keumuman Tentang kesucian Nasab Nabi SAW Ya Pernah itu dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Ya Allah sudah memilih Mensucikan Di antara anak-anaknya Ibrahim Yaitu Nabi Is Ismail Kemudian Dan Allah telah memilih dari Anak-anaknya Ismail Atau keturunannya Bernama Kina Kinana Waspafa min Bani Kinanata Kuraishan Dan Allah telah memilih Dan mensucikan dari keturunannya Kinana Ada seseorang yang bernama Ku Kuraish Kuraish itu enam orang Nama aslinya Fihar Ya Waspafa min Kuraishin Hashiman Dalam riwayat lain Bani Hashim Dan Allah telah memilih Dari keturunannya Kuraish Ada Ha Hashim Siapa Hashim Kakek Nabi yang Keberapa Abdul Muttalib bin Ha Min Hashim Yang kedua Ya Wastofani Min Bani Hashim Kemudian baru setelah itu Allah Mencucikan dari keturunannya Bani Hashim Yaitu Aku Kata Nabi SAW Nah ini dalil yang banyak digunakan oleh Para ulama Yang memastikan tidak di neraka Insya Allah selamat Karena Nabi yang menyatakan Ayah-Ayah beliau Kakek-kakek beliau Itu semuanya Su Suci Muhammad bin Abdullah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Bin Cebar Ya Bin Kusoy Bin Kilat Bin Murrah Bin Kaab Bin Lu'ay Bin Ghalib Bin Fiher Dan seterusnya Nanti ada namanya Kinana Nanti ada lagi Ke atas itu Sampai dengan Nabi Is Ma'il Dan Ismail Adalah anaknya Ibrahim Nah jadi Hadis keumuman ini Yang digunakan pendapat kedua Kemudian yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah Menentukan empat golongan Yang kelak nanti Di Yawmil Kiyamah Diuji Disitu nanti Orang yang Yang tuli Berkata kepada Ya Rabb Aku mendengar Ada Nabi Aku Mengetahui ada Nabi Tapi aku gak mendengar Ajarannya Maksudnya Dia berkilah Saya gak beriman Kepada Muhammad Atau gak beriman Kepada agama Islam Karena saya Tuli Yang kedua Ada lagi itu Orang pandir Orang idiot Juga demikian Saya mendengar Islam Tapi malah Anak-anak melempariku Kotoran Maksudnya Dia orang blow on Orang idiot Dan yang terakhir Orang yang Ahlul Fatrah Kata Nabi S.A.W. Empat golongan ini Akan diuji Ujiannya bagaimana Allah berikan Kepada mereka Neraka Dan mereka Diperintahkan Untuk masuk Kedalam neraka Tersebut Dan seandainya Mereka mau Masuk Nurut dengan Perintah Allah Mereka akan Mendapati neraka Itu dingin Tapi kalau mereka Gak mau Mereka akan Dijerumuskan Kedalam Api neraka Yang sesungguhnya Nah maka Para ulama Yang kedua Kenapa kedua Mengatakan Termasuk Di antara Orang tua Nabi S.A.W. Kata Allah Dalam surah Al-Isra Ayat ke-15 Dan tidak Akan kami Mengazab Suatu kaum Sampai kami Utus Rasul Ada pun Kalau pendapat Yang ketiga Yang memastikan Di surga Seperti Imam As-Suyuti Ibnul Arabi Itu memastikan Kata di surga Mereka mengambil Dalil pendapat kedua Dan membantah Pendapat yang pertama Di antara Bantahan Dalam bahasa Arab Kata Abun Itu gak selalu Maknanya Ayah Contoh misalkan Di dalam Al-Quran Ya Di ayat ke-11 Daripada surah Al-Nisa Tentang Jatah anak Yang dimaksud Anak dan keturunannya Cucu dan seterusnya Maka Kata Abun Inna Abi Wa Abaka Finnar Yang dimaksud Bukan ayah Kandung beliau Seperti Di dalam surah Al-An'am Ayat 74 Kisah Nabi Ibrahim Wa idhqala Ibrahim Li'abihi Azaro Atat Takhidu Asna Man Aliha Ingatlah ketika Ibrahim berkata Kepada Abihi Bapaknya Kalau kita artikan Bapak Siapa Azar Padahal Para sejarawan Memastikan Nama ayah Ibrahim Itulah Taroh Maka yang disebut Azar Itu adalah Pamannya Maka mereka Membantah Bahwasannya Yang disebut Dengan Ayahku Dan ayahmu Di neraka Maksudnya Pamanku Dan ayahmu Yaitu Abu Abu Talib Ada pun perkara Tentang Nabi Tidak diizinkan Untuk Mendoakan Ampunan Bagi ibunya Pendapat Ketiga Juga Membantah Seperti Bantahan Dimana Nabi Dilarang Oleh Allah Untuk Menyolatkan Empat Golongan Dan ketika Nabi Tidak Tidak Menyolatkan Bukan Berarti Mereka Itu Dipastikan Berada Di neraka Contoh Nabi Tidak Menyolatkan Orang Yang Berhutang Pernah Itu sahabat Berhutang Kemudian Nabi Mengatakan Solat Itu sahabat Kalian Maka Abu Qatadah Mengatakan Yaudah Ya Rasul Dua dinarnya Saya yang Bayar Ya sudah Akhirnya Nabi Solatkan Pernah Juga Nabi Tidak Menyolatkan Orang Yang Korupsi Tuh Ingat Korupsi Koruptor Ya Bagaimana Kisahnya Seorang Mujahid Visabilillah Beberapa Sahabat Terkagum Dengan Dia Luar Biasa Perjuangan Sahabat Ini Tiba Tiba Dia Terkena Anak Panah Nyasar Mati Tiba Tiba Nabi Mengatakan Dia Di neraka Para Sahabat Kaget Kenapa Kata Nabi Karena Dia Berjihad Maksudnya Ngambil Harta Gonimah Diam Di Dipiksa Sama Sahabat Ternyata Iya Dia Ngambil Padahal Cuma Sedikit Ngambil Hati-hati Para Korupter Ini Golongan Golongan Yang Tidak Diizinkan Oleh Allah Untuk Disolatkan Tapi Tidak Memastikan Orang Orang Tersebut Kekal Di Neraka Boleh Jadi Mereka Punya Amal Solih Atau Ada Hal Apa Yang Menjadikan Mereka Mendapatkan Syafaat Di Yawm Al-Qiyamah Saya Hanya Memaparkan Saja Pendapat Para Ulama Tidak Bermaksud Menggiring Dan Mengarah Kemana Semoga Bermanfaat Terima kasih